bismillah selamat datang di toko kacamata minus frame dan lensa berkualitas kali ini ini ada sedikit problem dari pesanan dari colorful dia pesannya min 6 kanan min 6 kiri minus 550 tapi kata belionya ini tidak nyaman katanya mungkin tertukar dan sebagainya sehingga kami coba untuk membuat video mengetes kacamata ini apakah sudah dibuat sesuai pesanan atau belum yaitu kanan min 6 kiri min 550 nah ini menggunakan frame kc297 kita akan buat cara ngetesnya ngeceknya apakah benar ini sesuai pesanan atau tidak karena katanya kebalik gitu tadi juga akan saya sampaikan beberapa faktor kenapa kok kacamata baru buat mungkin tidak nyaman dan sebagainya nah kita nanti akan menggunakan alat ini ya lensometer manual insya Allah ini harganya jika kisaran atas satu ini menggunakan baterai tuh insya Allah baterainya ya pakai baterai ini lensometer manual sangat mudah dan praktis ketika digunakan dimana-mana mungkin ketika tidak perlu khawatir masalah mati lampu dan sebagainya lensometer ini baik nanti kita akan membahasnya baik yang pertama biar mudah ini adalah saya kami kasih label mata kanan dan mata kiri kanan kita kalau menggunakan tulisan gacamata seperti ini ya ini kan berarti kanan sisi kanan biar tidak salah kami kami buatkan tulisan kanan dan ini yang tidak kami tulis kiri mari kita langsung saja tes ya nah ini hadapnya seperti ini nah seperti ini kita pasang sudah terpasang ya sudah terpasang mari kita lihat disini di dalamnya ini ada ada semacam tulisan bisa kelihatan enggak ya kita keker Hai maaf agak susah mungkin saya tulis saya tulis apa lihat aja langsung kita keker langsung angkanya berapa bentar diputar-putar sedikit pelan-pelan ya Hai ya sudah ketemu nanti kalau mana kameranya Oh ini ya Hai di dalam ini ada warnanya jernih Hai maaf gerak-gerak Nah itu sudah terang ya Nah ini artinya sudah ketemu tidak kalau gini nah ya buram berarti ini belum pas nah sudah pas ya ketemu ya ini cara menggunakan diputar saja tuasnya ini pelan-pelan aja kalau nanti ketemu angkanya di angka yang merah itu artinya nilai minusnya tuh pas ya Hai angkanya Hai di yang ada sudutnya itu adalah maaf kelihatan ya disini ya Hai Nah itu ada apa 6 ya berarti ini artinya minus 6 yang kanan minus 6 yang kanan minus 6 berarti sesuai 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 pesanan ya karena minus 6 sekarang kita tes yang kiri bisa pasangkan lagi yang kiri seperti ini bentuknya baik Hai mana kameranya baik kelihatan Hai sebentar Hai mata kameranya di sebelah sini Oh maaf nah itu kita putar lagi nah jelas-jelas ya Hai buram seperti ini jelas ya itu ada matanya karena ini minus murni terjelasan kita cek Hai ya udah ya tuh sekitar minus 5,5 Masya Allah minus 5,5 tuh jernih Hai nah begitulah cara ngetesnya Insya Allah ini sudah pas minus 5,5 jadi sesuai pesanan ya kanan minus 6 kiri minus 550 lalu kenapa kok ini nyaman tadi kok nggak nyaman nah ada beberapa ada beberapa faktor bisa jadi ini ini sedang kami tanyakan ke konsumennya bisa jadi yang pertama Hai karena tak lihat track recordnya dia sering order kami dan resepnya berubah-berubah nah bisa jadi resep yang dia berikan itu resep kira-kira jadi dia tidak berdasarkan hasil periksa di dokter mata Hai cuma ngira-ngira Oh tahun ini sudah berapa bulan yang naik sekian-sekian sekian-sekian itu bisa mengakibatkan tidak nyaman dan ini sebenarnya cukup berbahaya sih untuk kondisi mata lebih baik kalau misalnya mau ganti kacamata dan sebagainya diperiksakan dulu kondisi matanya gimana ada perubahan minusnya atau tidak dan sebagainya gitu lebih tepatnya langsung ke dokter mata untuk cek mata atau berikutnya permasalahan lainnya adalah karena karena masih adaptasi ini biasanya untuk pengguna-pengguna baru yang tadinya dari softline terus dia berganti beralih ke kacamata mungkin itu beberapa faktor yang menyebabkan kok belum nyaman atau peralihan dari minusnya sebelumnya mungkin dia pakai minus 4 terus ini minusnya minus 6 tiba-tiba itu kan perlu adaptasi namun juga ketika kekurang tepatannya adalah misalnya pagi dia pakai minus 4 ah malam pakai yang baru dan sebagainya ini juga nggak tepat lebih baik ketika kacamata baru dia fokus ke ukuran yang ke power yang baru kalau minus 6 sekarang dia menggunakan minus 6 dan minus lima lima kosongnya yang digunakan kacamata itu terus biar matanya lebih mudah untuk beradaptasi baik itu mungkin beberapa pembahasan Hai tentang salah satu komplain konsumen dan cara mengecek menggunakan alat sederhana ini lensometer untuk detail alatnya kami tidak menyebutkan maksudnya cara penggunaan dan sebagainya tapi yang jelas ini cukup sangat mudah sekali digunakan harganya juga cukup terjangkau kisaran satu juta dua ratus atau berapa gitu insyaallah dan mudah untuk dibawa kemana-mana baik jika ini ditanyakan silahkan loncet ataupun komen semoga kami bisa memberikan manfaat melalui video singkat ini Terima kasih Barakallahu Fikm